Lisa ini kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya, dia sifatnya ada all out banget, baik dalam pekerjaan maupun dalam segi pertemanan. Buat fans-fans dari Blackpink khususnya Lisa, Lisa ini sensitif banget sama omongan. Jadi please jaga jari-jari kalian, please jaga omongan kalian kalau tetap ingin bintang idola kalian atau selebriti kalian ini tetap bersinar. Intro Hai ketemu lagi dengan aku Enda Heveni di Kode Celebrity. Disinilah tempat aku akan menganalisa, mengupas tuntas kode-kode kehidupan selebriti idola kalian dari tanggal lahirnya. Nah disini aku akan menganalisa tanggal lahir atau kode kehidupan dari salah satu member girl band Korea yang sangat mendunia. Siapa dia? Dia adalah Lisa Blackpink. Banyak banget ya yang kepo sebenarnya itu karakter atau personality dari seorang Lisa ini seperti apa sih? Lalu gak kalah keponya netizen itu adalah di bagian percintanya Lisa. Nah kali ini aku akan membahas seputaran itu. Disini aku udah ada nih tanggal lahir Lisa yaitu Lisa lahir di tanggal 27 Maret tahun 1997. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya seorang Lisa ini. Lisa ini dia memang memiliki apa ya feeling, intuisi. Jadi setiap gerakan dia ngedance, setiap kata yang dia ucapan itu pasti dia memakai yang namanya feel banget. Ibaratnya apa ya kalau misalnya meramu masakan nih dia gak perlu resep deh. Dia hanya memerlukan intuisi dan feeling untuk membuat racikan masakan itu menjadi yang lezat. Lisa ini kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya dia sifatnya ada all out banget. Baik dalam pekerjaan maupun dalam segi pertemanan. Jadi ketika ada seseorang yang dia anggap klop banget dengan dirinya ya. Dia tidak hanya menganggap orang itu menjadi seorang teman saja. Tetapi lebih dari seorang teman yaitu seorang keluarga. Jadi banyak banget ya kayak teman-teman nih yang pengen masuk ke sirkelnya Lisa. Karena sedemikian carenya dia terhadap pertemanannya. Lisa ini ya kalau kita lihat kan di depan kamera dia sosok yang sangat cheerful. Kemudian atau ceria banget bahkan jarang banget ditangkap kamera dia lagi bersedih. Tetapi kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Lisa ini tipe yang sangat overthinking banget. Dia itu sangat perasa, sangat sensitif bahkan mungkin bisa dibilang seorang yang lumayan melankolis. Kemudian juga kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya seorang Lisa. Dia itu pemendam rasa. Jadi dia bukan tipe yang langsung mengungkapkan apa yang menurut dia tidak nyaman. Jadi dia tipenya adalah dia pendam-pendam-pendam kemudian ada satu masa di mana dia memang harus mengeluarkan apa yang menjadi ketidaknyamanan di hatinya. Tetapi orang-orang di sekitarnya suka salah paham banget dengan reaksi yang dikeluarkan oleh seorang Lisa. Mereka menganggap kayak Lisa itu orang yang tidak mudah ditebak. Jadi menurut orang-orang di sekitarnya bahwa persoalan itu bukan menjadi masalah bagi seorang Lisa. Tapi ada satu fase di mana akhirnya Lisa mengeluarkan perasanya bahwa dia tidak nyaman terhadap peristiwa itu. Inilah yang membuat orang-orang di sekitarnya suka bingung ya. Ini kok biasanya Lisa itu gak apa-apa? Tapi kok kali ini apa? Karena apa? Lisa itu pemendam rasa. Berbicara tentang percintaannya ya. Ini yang banyak banget ditunggu-tunggu oleh netizen ya. Jadi kalau aku analisa tentang percintaannya, Lisa ini tidak gampang untuk baper nih ke lawan jenis. Karena dia tuh suka banget men-screening orang gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan seseorang baik pertemanan ataupun lawan jenisnya ya. Dia tuh kayak udah punya ini ya, udah punya kayak data gitu loh. Ini orang tuh begini, oh kepribadiannya begini. Jadi dia senang banget untuk men-screening atau menganalisa seseorang atau kepribadian seseorang. Jadi Lisa ini apa ya, tipe yang dia sangat memperhatikan lawan jenisnya itu. Ketika lawan jenisnya itu memiliki kayak father figure itu pasti menarik perhatian seorang Lisa. Tipe seorang lawan jenis yang dimaui oleh seorang Lisa adalah tipe yang good listener. Jadi Lisa ini senang banget untuk didengarkan bagaimana dia bercerita, bagaimana perasaan hatinya. Karena tadi aku analisa di awal Lisa bukan tipe yang bisa langsung mengungkapkan apa yang menjadi ketidaknyamanan di hatinya. Banyak banget ya perempuan-perempuan tuh ataupun ah gak usah perempuan deh laki-laki tuh yang melihat physically ya. Tetapi kalau dari seorang Lisa dia tidak hanya melihat dari segi fisik saja. Tetapi yang tadi aku bilang, memiliki kriteria seorang father figure itu sangat menjadi poin utama di dalam Lisa mencari pendamping hidupnya. Dan ada berita nih baru-baru ini ya bahwa Lisa sering tertangkap kamera sedang bersama seorang aktor yang bernama Pak Bogum. Nah kalau aku analisa ya dari tanggal lahir Pak Bogum sendiri dia lahir di tanggal 16 Juni 1993. Kriteria Pak Bogum ini sebenarnya ada di seorang Lisa dan kriteria Lisa juga ada di seorang Pak Bogum. Jadi secara frekuensi mereka juga bertemu di frekuensi yang pas. Wow apakah mereka benar-benar menjalin asmara di antara keduanya? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ada kemungkinan ke arah sana. Nah tetapi agak worry juga ya karena Lisa itu tadi aku bilang bahwa dia tuh suka banget men-screening orang. Jadi jangan sampai nih ketika kecocokannya oke, kemudian dalam berkomunikasi mereka juga oke. Jadi Lisa justru ada ketakutan, aduh aku tuh kayaknya takut ya kehilangan teman yang oke banget seperti dia. Jangan sampai nih ketika aku memiliki kayak apa ya relationship yang lebih atau hubungan asmara dengan Pak Bogum ini. Justru nanti aku akan kehilangan teman yang memang enak untuk diajak berkomunikasi. Dan juga Pak Bogum ini juga apa ya kalau aku analisa dia juga tipe yang good listener. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Lisa Blackpink ini. Percintaannya tidak semulus karirnya artinya akan juga diterpa misalnya ada trust issue-nya atau hadirnya orang ketiga di hubungannya itu sangat kental sekali di tanggal lahir seorang Lisa. Dan itu menjadi salah satu apa ya kekhawatiran dia untuk menjalin relationship adanya orang ketiga. Nah banyak juga yang bertanya ya bagaimana sih karir seorang Lisa ketika aku analisa dari tanggal lahirnya. Karir seorang Lisa ketika seseorang itu mengerjakan pekerjaannya dengan hati, dengan feeling, dengan intuisi dia itu sangat jarang mengalami kemunduran di dalam karirnya. Kalau aku rasa sih dia akan mengembangkan karirnya tidak hanya di dunia apa ya suara aja ya atau bernyanyi aja tetapi bisa juga mengembangkan karirnya di dunia acting. Karena memang feel atau intuisinya itu dalam banget kalau Lisa. Buat fans-fans dari Blackpink khususnya Lisa, Lisa ini sensitif banget sama omongan. Jadi please jaga jari-jari kalian, please jaga omongan kalian kalau tetap ingin bintang idola kalian atau selebriti kalian ini tetap bersinar. Oke segitu analisa aku di tanggal lahir Lisa Blackpink nanti next di episode berikutnya aku akan membahas tanggal lahir dari selebriti idola kalian. Nah selama ini kan kalian kepo banget ya dengan kode kehidupan yang ada di selebriti idola kalian. Nah kali ini aku akan live dan aku akan mengupas tuntas kode-kode kehidupan yang ada di tanggal lahir kalian sendiri. Penasaran banget gak sih mengenal diri sendiri dan apa sebenarnya potensi hambatan hidup kalian selama ini. Dan juga gak cuma sekedar menganalisa loh karena kita akan berdiskusi bagaimana cara keluar dari hambatan kalian. So jangan lupa ya tetap like, comment, and subscribe channel ini karena aku akan menampilkan, aku akan menganalisa lebih seru lagi kode-kode kehidupan dari selebriti idola kalian. Oke sampai ketemu lagi ya di next episode. Saya Enda Heaveny pamit undur diri dan bye-bye. Bye-bye.